Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Jumpa lagi di channel youtube Raisel Cooking Oke kali ini saya akan buat Risol Mayo dengan harga jual 2000an Ini rasanya enak walaupun harga Ekonomis ya dan ini untuk Acara market day anak-anak Di sekolah ya Walaupun harga murah tapi tetap punya Kualitas ya oke langsung aja Simak videonya sampai selesai Jangan di skip tonton sampai habis Oke langkah pertama Siapkan tepung terigu 500 gram Tambahkan 2 sendok teh garam Kemudian Tambahkan 1 bungkus Lada bubuk Kemudian tambahkan 6 sendok makan Minyak sayur Ini kita akan buat adonan kulitnya Kita buat adonan kulit Yang ekonomis tapi nanti hasilnya Tidak yang keras ya Jadi digigitnya tuh Tetap empuk ya Larutkan dengan 1500 ml air Ini pakai air biasa Dan jika adonannya Mau lebih kental Jadi boleh dikurangi ya Sesuai selera saja Tapi untuk saya Takaran ini pas ya Dan untuk setengah kilo Tepung ini menghasilkan kulit Sebanyak kurang lebih 50 lembar Dengan ukuran teflon Diameter 20 cm ya Teflon yang kecil ya Oke nah kira-kira seperti ini Tadi gelap ya Lampunya belum dinyalain Teman-teman Oke ini kita sisihkan dulu Kemudian Untuk bahan lainnya Ini ada telur Yang sudah direbus Dan dipotong-potong Satu telur ini Saya potong 12 ya Kemudian ini Sosis cam Ini yang rasa ayam Satu ini Saya potong 2 Kemudian dibelah Jadi satu ini Menjadi 4 bagian ya Lalu untuk Mayonaisnya Ini saya pakai Dari Mclouis Yang warna kuning ini Dan ini rasanya Tidak asem ya Jadi enak ya Jadi harganya Ekonomis juga Ini satu bungkusnya 23 ribu ya Jadi ekonomis Tapi tetap enak ya Kemudian untuk Saosnya dari Mclouis juga Ini juga murah 13 ribu ya Oke langsung aja Kita panaskan teflon Dan aduk dulu ya Adonannya Sebelum kita Masukkan ke teflon Oke kita tuang Kira-kira Satu sendok sayur Pakai api kecil ya Teman-teman Tunggu hingga matang Oke jika sudah matang Kita angkat Dan ini saya buat Langsung di kompor ya Jadi tidak saya tumpuk dulu ya Teman-teman Jadi matang satu Langsung saya bikin ya Nah untuk isiannya Hanya Sosis dan telur rebus saja ya Ini saya bikin siang ya Untuk besok pagi Acara market day ya Di hari jumat ya Dan ini saya bikinnya Kamis siang ya Jadi setelah selesai Saya simpan dulu di freezer ya Untuk kemudian besok Setelah subuh Akan saya goreng Dan untuk isiannya Ini satu potong sosis Kemudian Satu potong telur Satu telur tadi Saya bagi 12 ya Jadi ini Untuk harga yang ekonomis Ya teman-teman Tapi kita tetap Masih punya untung ya Walaupun hanya sedikit ya Karena ini Buat anak-anak sekolah ya Jadi ya Kita juga harus Menyesuaikan Dengan uang jajannya Anak-anak ya Oke ini sudah selesai Selanjutnya Kita akan baluri Dengan tepung panir Untuk bahan celupannya Larutkan tepung Dengan air secukupnya ya Jangan terlalu kental Dan juga Jangan terlalu encer ya Kira-kira seperti ini Oke baluri Keseluruh permukaan risol Hingga tertutup Dengan tepung panir ya Oke ini akan Saya susun dulu di wadah Kemudian nanti Akan saya simpan dulu Di freezer ya Dan besok Subuhnya Kita akan goreng Dan setelah selesai ini Sorenya Atau habis maghrib Saya akan lanjut Bikin donat Tapi untuk videonya Tidak saya gabung Di sini Karena khawatir Kepanjangan ya Oke ini sudah selesai Kita akan simpan Di freezer ya Oke ini kita Selepas Solat subuh Langsung aja Ini saya goreng Risol Panaskan minyak Di wajan Jadi masih agak Gelap-gelap Begini ya Dan risolnya ini Saya keluarkan Tadi malamnya ya Kira-kira jam Satuan Setelah selesai Saya bikin donat ya Agar ketika digoreng Risolnya itu Sudah tidak Beku lagi ya Oke Jika satu sisinya Sudah matang Ini akan Kita balik Dan tips Menggoreng risol itu Ya teman-teman Panaskan minyak Di api besar Tips selanjutnya Goreng risol Di minyak yang banyak Supaya Semua permukaan Risol ini Terendam dengan minyak ya Dan nanti Hasil risolnya itu Akan garing ya Kemudian Jika kita Goreng risol Jangan terlalu penuh ya Karena Jika terlalu penuh Nanti akan Lama matangnya Sehingga Risolnya Rentan pecah ya Nah oke Ini sudah selesai Selanjutnya Ini akan saya Kemas Di plastik OPP Karena Tidak ada yang Paling kecil Saya pakai Yang ukuran Sepuluhnya Ini Memang kebesaran sih Tapi tidak apa-apa Nanti bisa kita Lipat ya Nah Dengan cara Seperti ini Oke Ini akan Kita susun Di wadah Ini supaya Higienis ya Teman-teman Jadi kita Plastikin Satu persatu ya Jadi Walaupun ekonomis Jadi terlihat Tampilannya Punya kualitas Baik ya Oke Ini sudah selesai Kita kemas Dan ini Siap Dibawa Ke sekolah ya Oke Saatnya kita Lihat Bagaimana Tampilannya Resol Ekonomis 2000an Dan mohon maaf Ini Kurang bagus ya Bentuknya Karena ini Sisaan Oke Kita lihat ya Nah Dalamnya Kira-kira Seperti ini Dan ini Lumayan ya Teman-teman Dengan harga Ekonomis Tapi Masih memiliki Kualitas yang Baik Dan ini Rasanya Beneran enak Loh teman-teman Tidak yang Getir Enak Beneran Silahkan untuk Dicoba ya Teman-teman Di rumah Dan bisa juga Untuk ide jualan Oke Sekian dulu Video dari saya Terima kasih Sudah menonton Dan terima kasih Juga yang sudah Subscribe Support channel ini Jangan lupa Untuk like Dan komen ya Silahkan share Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa Juga aktifkan Lonceng notifikasinya Agar tidak Ketinggalan Jika saya Upload video terbaru Oke Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa